Next, kita akan melihat sifat-sifat inverse dari matrik, di mana jika suatu matrik A di-inverse-kan, kemudian di-inverse-kan lagi, maka nilainya akan sama dengan nilai awal dari matrik tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada perkalian antara matrik A dikali matrik B, kemudian di-inverse-kan, maka nilainya akan sama dengan perkalian B-inverse dikali A-inverse. Kemudian yang ketiga, jika transpose A kemudian di-inverse-kan, maka nilainya akan sama dengan matrik A di-inverse-kan, lalu kemudian di-transpose-kan. Saran suatu matrik A memiliki inverse, yang pertama, jika determinan A itu nilainya 0, maka matrik tersebut tidak memiliki inverse, sehingga matrik A disebutnya adalah matrik singular. Kemudian yang kedua, jika determinan A nilainya tidak sama dengan 0, maka matrik tersebut akan memiliki inverse, maka matrik A disebut matrik non-singular. Kita lanjut ke penerapan matrik dalam sistem persamaan linear. Kita sebelumnya, di bab sebelumnya, kita sudah menerangkan mengenai sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear itu, contohnya misalkan A X tambah B Y sama dengan E, atau C X tambah D Y sama dengan F. Dan dua persamaan linear ini, dapat kita buat persamaan matriksnya, yaitu A dan B, kemudian C dan D-nya. Kemudian matrik yang selanjutnya, yaitu X dan Y-nya. X, Y akan sama dengan nilai E, F. Nah, penyelesaiannya ini dapat menggunakan sifat berikut. Jika matrik A dikalikan X nilainya B, maka nilai X-nya itu adalah inverse dari A dikalikan B, di mana determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau yang kedua, jika X kali matrik A sama dengan B, maka nilai X adalah matrik B dikali inverse A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Ini ada persamaan linear, 4X-3Y sama dengan 4, 2X tambah 4Y sama dengan 7. Kita ubah dulu persamaan linear tersebut ke dalam persamaan matrik. Matrik yang pertama adalah 4-324, diambil dari sini ya, 4-324, kemudian XY dan 47. Nah, ini disebut matrik A, kemudian ini X, ini matrik B. Maka, untuk menentukan X, menggunakan metode yang pertama, X dapat diperoleh dari inverse A dikali B. Nah, nilai X tadi, ingat, adalah inverse A. Nah, inverse A kita cari dulu, karena dia order 2x2, lebih sederhana kita menentukannya, yaitu 1 per determinan A. Determinan A, kita lihat lagi, 1 per determinannya yaitu dengan cara mengalihkan 4x4, dikurangi min 3, dikali 2. Nah, ini determinannya. Kemudian, ini adjoinnya, merubah baris dan kolom yang sebelah sini, kemudian yang ini berubah tanda, yang awalnya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Kalau yang ini adalah patrik dari B. Maka, hasil determinannya, 4x4, 16, min 3x2 itu min 6, 16 tambah 6, nilainya 22, kemudian kita kalikan, perkalian antara martik ordo 2x2 dengan 2x1. Ini 4 dikali 4, 16, ditambah 3x7, 21, 21, tambah 16, itu 37. Kemudian, nanti dibagi dengan determinannya, sehingga hasilnya 37 per 22. Perkalian selanjutnya, min 2x4, min 8, ditambah 4x7, 28. 28 kurangi 8, hasilnya 20. Nanti 20 dikali 1 per 22. 20 per 22, atau bisa disederhanakan jadi 10 per 11. Maka, nilai X-nya, yang ini, 37 per 22, dan Y-nya adalah 20 per 22. Kita juga bisa mencari penyelesaian dengan metode Kramer. Nah, ini lebih mudah. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Soalnya, saya samakan, biar tahu hasilnya apakah sama atau tidak. Ini sama dengan yang tadi. Cuma, di sini bedanya, ada yang namanya determinan A, determinan A1, ada determinan A2. Yang namanya determinan A, sama seperti tadi, menentukannya dari 4x4 dikurangi, min 3 dikali 2. Hasilnya 22 ya. Sama dengan yang tadi. Cuma, kita akan menerangkan di determinan A1-nya. Nah, untuk determinan A1, jadi maksud 1 ini adalah, kolom ke-1 di matrik ini, kita ganti, yang tadinya 42, diganti dengan matrik yang B. matrik B itu tadi, nilainya adalah 47. Jadi, awalnya 42, jadi kita ganti menjadi 47. 47 ini dari matrik B. Nah, kalau yang kolom kedua, masih tetap milik matrik A, min 3 dan 4. Sehingga nanti dicari determinannya, 4x4, 16, dikurangi, min 3x7 itu min 21, jadi positif ya, 16 positif, 16 ditambah 21, hasilnya 37. Kemudian, determinan A2, kalau A2, 2 itu maksudnya, mengganti kolom kedua, dengan matrik B. Yang awalnya, di matrik A itu kolom keduanya, min 3 dan 4, diganti dengan matrik B, 47. Sehingga tidak lagi, min 3 dan 4, tapi 47. Kalau kolom ke-1nya, tetap matrik A, 4, 2. Kita cari determinannya, 4x7, 28, dikurangi, 4x2, 8. 28, kurangi 8, hasilnya 20. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, untuk mencari X-nya, kita tinggal membandingkan, determinan A1, dibagi determinan A. Determinan A1, tadi nilainya, 37, dibagi dengan 22. Nah, sama dengan cara yang biasa. Kemudian, yang Y-nya, adalah, membagi determinan A2, dibagi determinan A. Determinan 2, tadi kita sudah cari, nilainya 20, dibagi determinan A22. Nilainya sama dengan cara biasa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Bantu kami dengan like dan share video ini. Silahkan teman-teman sekalian juga bisa berkunjung ke website kami, tanya-tanya.com, ukurangkuman dan contoh nantik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton!